Hai ini adalah tutorial Photoshop Indonesia di video kali ini kita akan melihat bagaimana cara mudah mengubah potret hewan menjadi efek kartun dengan Photoshop bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya mari langsung saja kita mulai tutorialnya nah disini sudah ada dua foto yaitu foto anjing dan foto kucing kita akan mengedit yang bagian foto anjing nah di langkah awal kita bisa pergi ke bagian image lalu image size disini widthnya 3000 heightnya 2000 resolusi 300 kita klik ok setelah itu kita ke layar background lalu kita bisa klik kanan dan convert to smart object nah untuk layar 0 ini kita akan duplikat layarnya kita tekan ctrl plus j sebanyak 3 kali dan untuk layar 0 kita akan namakan ulang atau rename menjadi layer base sedangkan layar 0 copy kita akan rename juga menjadi layer image disini dan setelah itu layar 0 copy 2 kita akan namakan ulang juga menjadi layer outline untuk yang terakhir layar 0 copy 3 kita ubah namanya menjadi layer height base dan untuk layer height base dan layer outline kita akan hide dulu atau sembunyikan dulu kita aktifkan layar image kita akan pergi ke bagian filter lalu filter gallery nah di filter gallery di bagian kiri bawah kita bisa pilih fit in view kita pilih bagian artistic lalu poster edge disini untuk edge thicknessnya isikan 0 lalu intensitynya juga disikan 0 poster edge ini bisa kita isikan 2 setelah itu kita bisa klik ok kita akan lanjutkan kita akan menambahkan filter baru kita ke bagian sharpen lalu kita pilih unsharp mask disini amountnya kita akan naikkan menjadi 90% untuk radius tetap 5 pixel resultnya kita naikkan jadi 10 level setelah itu kita klik ok nah setelah itu kita akan lanjutkan lagi kita ke bagian filter lalu pilih oil paint nah disini kita akan ubah untuk stylizationnya tetap jadi 4 cleanlinessnya kita jadikan 3 skillnya kita ubah jadi 0,1 dan untuk crystal detail kita isikan 0 angular directionnya juga 0 scene nya 0 setelah itu kita klik ok nah dia akan terproses seperti ini untuk filter oil paint ini kita tunggu nah hasilnya akan jadi begini kita ke bagian filter lagi bagian sharpen lalu unsharp mask nah kali ini amountnya kita turunkan menjadi 60% radiusnya kita tetap 5 pixel resultnya kita akan turunkan jadi 5 level kita klik ok nah setelah jadi seperti ini kita akan aktifkan layer kedua yaitu layer outline kita akan tambahkan filter baru yaitu filter gallery disini kita sama seperti tadi kita fit in view terlebih dahulu kita pilih bagian artistic lalu poster edge untuk edge sessionnya tetap 0 intensity nya kita ubah jadi 3 posterization nya jadi 6 kita klik ok setelah itu kita akan lanjutkan kita akan tambahkan filter baru kita ke bagian filter lalu oil paint nah untuk nominalnya sama seperti tadi 4,3,0,1,0,0,0 kita klik ok dia akan apply filter seperti yang tadi nah setelah jadi seperti ini kita ubah blending mode nya dari normal menjadi overlay opacity nya akan kita turunkan menjadi sekitar 25% saja kita tekan enter nah setelah itu kita ke layer yang terakhir yaitu layer height pass nah disini kita bisa tambahkan filter baru kita ke bagian other lalu pilih height pass nah disini radiusnya kita pilih 2 pixel kita klik ok setelah itu blending mode nya kita ubah dari normal menjadi overlay nah dia hasilnya akan jadi begini kita akan jadikan satu group kita tekan shift ke kiri lalu tekan ctrl plus G nah kita akan rename ulang menjadi group effect kita bisa tambahkan adjustment layer disini misalkan kita tambahkan level kita atur bagian shadow, mid-tones dan juga highlights nya jadi sesuai dengan preferensi masing-masing setelah selesai kita bisa tambahkan juga bagian vibrance nah vibrance ini misalkan kita geser ke kanan saturation nya juga kita geser sedikit ini sesuai preferensi kita dan yang terakhir kita akan tambahkan disini color look up nah disini kita pilih yang 3 strip look kita klik disini nah setelah jadi begini kita akan turunkan opacity nya dari 100% hanya menjadi misalkan 50% saja nah sama seperti layer-layer tadi kita akan menjadikannya satu group kita shift ke kiri lalu tekan ctrl plus G kita akan rename menjadi light group adjustment nah seperti ini kita akan ctrl plus G lagi kita akan namakan misalkan disini adalah cartoon effect nah sudah jadi seperti ini kita bisa lihat di sebelum dan ini sesudahnya nah kita bisa alt scroll untuk melihat detailnya seperti apa ini adalah sebelumnya ini sesudahnya nah kita akan coba untuk contoh kedua kita akan klik kiri dua kali pada layer base disini ada foto kucing kita bisa tekan ctrl plus G untuk menduplikat kita drag dan kita pindahkan ke layer smart object ini kita posisikan kalau kita tekan ctrl plus S untuk menyimpannya maka dia akan mengupdate smart object ini nah ini sudah jadi ini efeknya terapply semua pada gambar kucing yang baru kita bisa alt scroll untuk zoom in kita bisa lihat detailnya seperti apa ini adalah efek sebelumnya dan ini adalah sesudah diperli efek cartoon demikianlah tutorial photoshop kali ini semoga video ini bermanfaat bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu jangan lupa like, komen, dan share ya sampai jumpa di video selanjutnya bye bye bye